Intro Selamat pagi, saya Aida Harioko dari anggota Satlantan Spores Madiun Kabupaten Pada hari ini selasa tanggal 6 Juli 2021 Pada hari ini melaporkan situasi perkembangan untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya Menuju ke Madiun sangat-sangat sepi sekali Jadi masyarakat sudah boleh tahu Pada hari ini ada PPKM Mikro Darurat Dan dari pihak kami melaksanakan pemeriksaan kendaraan bersama instansi lain Juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu taat berlalu lintas Dan protokol kegehatan pakai masker, cuci tangan, dan jaga darah Demikian kami laporkan dari Proses Madiun Kabupaten Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, saya Aida Eko Sejaroto, anggota Salatopores Madiun Melaporkan situasi arus lalin di depan pos penyekatan PPKM Darurat Exit tol Caruban Pada hari ini selasa tanggal 6 Juli 2021 Dapat kami sampaikan bahwa pantauan harus lalui di dalam tol Caruban sudah sepi Sebaliknya dari Dolor Aksari maupun dari Madiun masuk ke tol Caruban juga sudah sepi Semuanya pada hari ini cerah Kami menghibur pada pengguna jalan untuk mematuhi rambu-rambu lantikan yang ada dan mematuhi protokol kegehatan Demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Saya Biksu Hadiyatur, anggota Salatopores Madiun Pada hari selasa tanggal 6 Juli 2021 Pukul 8.00 melaporkan kelihatan di pos penyedalian mobilitas PPKM Darurat Di Exit tol Dupil, situ harus salin, sepantau sepi Bukur wadah masyarakat agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan total proses jantan Demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Saya F. Toto Suarso, anggota Satlantar Purwaj Perdiun akan melaporkan kegiatan dan situasi arus lalin Dalam rangka pemendalian Pemerintah Mikul Darurat Di depan kosek poin melilir Terbatasan antara Purwajan dengan Madiun Pada hari selasa tanggal 6 Juli 2021 Pukul 08.00 waktu Indonesia berat Nampak di belakang saya, yaitu dari anggota Polres Madiun Yang melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan pada pengendara Yang dari arah ponrogong menuju ke Madiun Yang sampai saat ini untuk situasi arus lalin terpantau sepi Kami mengimbau pada masyarakat agar lalu mentaati protokol kesehatan Dan aturi rambu-rambu lantas yang ada Demikian yang dapat kami sampaikan di depan cek poin melilir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Terima kasih telah menonton!